Halo Halo teman-teman kembali bersama saya Yusgy Fanny di video kali ini saya bakal ngasih tips dan trik yang menya agar HP kalian HP Xiaomi kalian ya terhindar dari lag dan ngeframe ya temen-temennya di game PUBG Mobile ya temennya dan disini saya bakal ngasih tipsnya untuk yang norut dulu temen-temen ya Oke kita langsung aja ke tips yang pertama ya temen-temen oke oke teman-teman tips yang pertama itu kalian untuk yang norut itu bisa memakai konfiki temen-temennya karena konflik ini bisa mengurangi frame dan membuat fps pubg kalian itu menjadi ekstrim yang menyebabkan jadi bisa 60fps Nah tapi kalian jangan memakai konflik yang macam-macam yang menyebabkan menghilangkan rumput atau nori coil gitu karena resiko ke Benet ya temennya jadi pakai konflik yang membuat pubg kalian menjadi ringan dan lancar temannya jadi jangan yang macam-macam ya temennya Oke kita langsung ke tips yang kedua ya teman-temannya Oke teman ini tips yang kedua ya teman-temannya tips yang teman-temannya kedua ini kalian harus di root teman-temannya jadi kalian bisa memcustom room ya temennya dan custom kernel HP kalian ya temen-temennya ini saya sudah custom room sama kernel ya temennya jadi membuat HP kalian jadi ringan temennya jadi pubg nya juga ikut teringan dan lancar temennya Oke teman-temen kita ke tips yang ketiga teman-temennya kalian bisa memasang modul yang mana di modi aplikasi magis yang namanya jadi kalau kalian sudah root yang menggunakan magis ada aplikasi magis terus ada modul mana nah di modul ini kalian wajib memasang jetermode mana atau thermal mode teman-temen ya yang paling wajib itu jetermode karena itu kalau HP kalian panas performanya tetap lancar mana atau tetap tinggi rendah direndahin cuy biasanya kalau belum masang modul ini kalau baterai kalian lowbat itu performanya menurunnya temennya jadi bisa membuat pubg kalian lancar gue menyebab lagi kalau panas HP HP kaliannya jadi tetap lancar jadi mungkin mainnya sambil di kipas temennya biar enggak terlalu panas juga temennya kasihan HP ke teman-teman ya Oke teman itu semua tipsnya teman-temannya jadi kalian bisa terapkan itu di HP kalian teman-temannya untuk mengurangi lag dan frame ya teman-temannya dan ini ini juga berlaku buat di klasik maupun turnamen namanya atau scream scream ya temennya karena saya sudah coba temennya di turnamen dan scream itu fpsnya enggak terlalu ngedrop saat sebelum saya melakukan tips-tips itu teman-temannya jadi lebih lancar dongnya jadi lebih nyaman lah mainnya terutama di turnamen dan scream temennya kalau let game tuh masih ramai temennya biasanya ngeframe pare tapi ini enggak terlalu lainnya walaupun rada ngeframe sedikit temennya apalagi turnamennya karena orangnya masih banyak ya di light game ya dan sini juga saya nge-push Conqueror remennya tapi dulu saya nge-push yang belum belum pakai tips-tips ini temennya nah mungkin kalian yang sudah memakai tuh sini lebih lebih enak nge-push Conqueror remennya dan oke teman sampai sini aja video saya kali ini aja jangan lupa di like comment share dan subscribe dan mungkin sampai disini saya videonya namanya sampai jumpa